Pemirsa Anda mengikuti News Update Berita 1 News Channel, saya Donny De Keizer. Gubernur Bali Imade Mangku Pastike meminta kepada 5 negara yang telah mengeluarkan travel advisory ke Bali untuk segera dicabut. Pasalnya travel advisory mempengaruhi kunjungan wisatawan di Bali akibat bencana Gunung Agung. Hal itu disampaikan Gubernur Bali Imade Mangku Pastike saat bertemu dengan para konsulat jenderal negara sahabat. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 33 konsulat jenderal negara sahabat, Imade Mangku Pastike meminta kepada 5 negara yang telah mengeluarkan travel advisory segera dicabut. Karena Bali saat ini masih layak dikunjungi oleh wisatawan asing. 5 negara itu adalah Australia, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru. Sekitar 70 ribu wisatawan telah membatalkan kunjungan mereka di Bali pada bulan Oktober dan bulan November. Kan ada 5 negara ya yang sudah memberikan, menetapkan apa namanya, memberi travel warning untuk masyarakatnya yang akan datang ke Bali. Bukan berarti travel ban, travel warning. Artinya kalau kamu ke Bali hati-hati gitu. Ya, kalau ke Bali hati-hati gitu. Nah itu saya minta juga tadi sudah saya sampaikan, supaya diangkat saja. Karena toh tidak semua tempat itu juga aman gitu. Ya mereka setuju lah. Keliatannya saya kira segera. Dan tidak ada pertanyaan lagi kok semuanya. Maka yang diangkat? Misalnya, ya tidak perlu lagi, dibuka lah. Yang berarti. Yang berarti.